Pura-puranya ini tahun 2015 dan ada sebuah perusahaan bernama Lone Peak. Bisnisnya adalah meminjamkan uang untuk membeli mobil. Mereka menjual melalui toko offline. Tim teknologi Lone Peak sebagian besar bekerja menyiapkan perangkat keras atau server di gedung kantor Lone Peak atau biasa disebut sebagai server on-premise. Ini adalah server yang ada di pusat data Lone Peak. Software atau perangkat lunak sepenuhnya dikelola oleh pihak lain sehingga Lone Peak tidak memiliki tim untuk rekayasa perangkat lunak. Waktu berlalu, bisnis Lone Peak tumbuh dan sekarang tahun 2017. Manajemen kemudian menyadari bahwa mereka harus membuat aplikasi mobile karena semua orang memakai smartphone. Tetapi, penyedia aplikasi, penyedia software-nya tidak memiliki kemampuan untuk membangun aplikasi mobile. Manajemen juga menyadari bahwa perinvestasi pada server itu mahal. Perusahaan perlu mengelola server, membayar listrik, instalasi, konfigurasi, pada dasarnya menjaga supaya server tetap berjalan. Maka, manajemen memutuskan untuk memindahkan server ke cloud provider. Jadi, perusahaan merestrukturisasi tim teknologi. Sekarang, mereka memiliki departemen infrastructure cloud yang tugasnya menyiapkan server Linux, database PostgreSQL, penyimpanan, di AWS. Dan juga infrastruktur lainnya seperti firewall, domain name server, memakai cloud provider. Mereka perlu tim untuk membangun aplikasi mobile. Jadi, mereka mempekerjakan insinyur front-end untuk seluler menggunakan Android dan iPhone. Mereka juga memiliki insinyur back-end untuk aplikasi custom, khusus menggunakan bahasa pemrograman Java. Developer front-end dan back-end ini disatukan dalam Departemen Pengembangan Perangkat Luna. Aplikasi custom ini perlu dipantau untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut hidup dan melayani pelanggan dengan baik. Artinya, tidak ada downtime yang lama, proses harus cepat, dan resource server harus mencukupi. Server harus memiliki memori, CPU, dan penyimpanan yang cukup untuk melayani pelanggan. Tetapi, server tidak boleh terlalu besar sehingga kurang dimanfaatkan dan menyebabkan tagihan cloud yang mahal padahal tidak perlu. Untuk mendeplay aplikasi, memantau, dan memberikan umpan balik tentang kinerja aplikasi, perusahaan membentuk Departemen Operasional yang tugasnya mengawasi sumber daya perangkat keras dan kinerja perangkat lunak. Strategi tersebut berbukti berhasil dan bisnis berjalan baik. Pada 2019, perusahaan memutuskan untuk sangat bergantung pada teknologi. Bukan hanya kredit mobil, tapi juga kredit rumah, kredit elektronik, bahkan peer-to-peer lending. Mereka membentuk beberapa tim pengembangan perangkat lunak untuk tujuan itu. Karena Lonepik sekarang memiliki produk pinjaman yang beragam, software dari vendor tampaknya tidak dapat mengakomodir kebutuhan tersebut. Jadi, sistem dibangun ulang oleh tim pengembangan perangkat lunak internal. Aplikasi ini memiliki banyak fungsi, seperti asal pinjaman, asuransi, pencairan pinjaman, angsuran pinjaman, know your customer, dan lain-lain. Mari maju ke zaman sekarang dan ada begitu banyak fungsi di sistem pinjaman. Tim menyadari bahwa sistem pinjaman ini menjadi sedemikian besar dan sulit dipertahankan. Jadi, CTO dan tim teknologi memutuskan untuk membangun kembali sistem pinjaman ini menjadi microservice. Sederhananya, arsitektur microservice adalah arsitektur perangkat lunak di mana aplikasi dibagi menjadi beberapa aplikasi atau servis. Setiap servis memiliki fungsi untuk area tertentu. Misalnya, kalau sistem pinjaman, ini bisa berupa layanan peminjaman di awal, layanan untuk master data, servis untuk cicilan pinjaman, atau servis untuk asuransi. Arsitektur ini diadopsi secara luas karena memiliki beberapa manfaat. Kita tidak akan berbicara tentang coding arsitektur perangkat lunak microservice di sini. Kalau kamu tertarik, ada kursus lain yang bisa kamu pelajari tentang arsitektur microservice dan pola-pola yang bisa digunakan. Apa yang akan kita pelajari dalam kursus ini adalah bagaimana arsitektur microservice diimplementasikan pada life cycle operasi dan development. Pada aplikasi non-microservice, atau biasa disebut monolith, arsitekturnya kira-kira seperti ini. Misalnya, kita memiliki front-end, aplikasi pinjaman yang dilihat pengguna di smartphone mereka. Untuk backend, logika bisnis, kita memiliki satu aplikasi besar, terdiri dari beberapa fungsi. Biasanya, aplikasi monolith yang satu ini membutuhkan banyak resource. Memory, CPU, kapasitas hard disk. Jadi, satu aplikasi monolith biasanya tinggal di server khusus. Aplikasi biasanya memakai satu database sebagai penyimpanan data. Merupakan hal yang umum untuk memiliki banyak server, masing-masing memiliki aplikasi monolith. Di depan server ini, ada load balancer untuk mendistribusikan lalu lintas dengan cara tertentu sehingga beban setiap server kira-kira sama. Selain distribusi beban, skema ini juga menerapkan konsep yang disebut high availability. Kalau salah satu server tiba-tiba mati karena suatu hal yang tidak diketahui, maka server lain yang masih hidup akan menerima traffic dan pengguna tetap dapat mengakses aplikasi. Arsitektur ini memiliki kekurangan, terutama pada backend. Misalkan, setiap minggu pertama setiap bulan, lalu lintas pembayaran meningkat berkali-kali lipat. Untuk menangani beban traffic tersebut, dua backend pembayaran baru perlu ditambahkan. Pada aplikasi monolith, artinya kita perlu menambahkan dua aplikasi besar memakai dua server besar. Karena aplikasi monolith membutuhkan banyak sumber daya, ini berarti diperlukan server yang besar untuk menangani lalu lintas data. Kemudian ketika minggu yang sibuk berakhir, lalu lintasnya berkurang. Jadi server tambahan ini harus dinonaktifkan dan sumber daya dapat dipakai untuk hal lain atau dimatikan untuk mengurangi tagian cloud. Pola seperti itu berulang setiap bulan dan mungkin bergantung pada manusia untuk melakukannya. Jadi pilihannya adalah melakukannya sebagai pekerjaan biasa, di mana prosesnya mungkin beresiko dan makan waktu, atau pertahankan biaya tetap tinggi dengan menjaga server baru tetap berjalan. Yang berarti pada minggu-minggu yang tidak sibuk, servernya akan kurang digunakan. Misalnya, kalau biaya memakai cloud seperti ini, kemudian memakai pendekatan yang tetap berjalan, akan memberikan kira-kira sebanyak ini di tagian untuk dua server. Artinya kita kira-kira kelebihan biaya sebanyak ini, karena sebenarnya kita hanya perlu server tambahan di minggu pertama. Menggunakan arsitektur microservice berbeda, di mana setiap servis dalam aplikasi besar dipecah-pecah ke dalam aplikasi kecil yang independen dan tinggal di server yang kecil sendiri. Dari perspektif sumber daya, ini bisa lebih hemat biaya. Misalnya, kalau layanan pembayaran perlu dua instance tambahan, hanya pada minggu pertama bulan itu, kita dapat menambahkan hanya layanan pembayaran. Bahkan, kalau dua layanan pembayaran baru ini terus berjalan sepanjang bulan, biaya yang harus dibayar sudah turun. Tetapi kita bisa melakukan yang lebih baik lagi, dengan mengotomasikan proses memakai teknologi tertentu, sehingga layanan pembayaran akan ditambahkan secara otomatis kalau layanan yang sudah ada mencapai batas atas tertentu. Ketika beban di bawah batas, maka server pembayaran tambahan akan dinonaktifkan secara otomatis dan tidak dikenakan biaya apapun. Artinya, beban berat tidak mungkin terjadi 24 jam setiap hari dalam minggu tertama tersebut. Itu mungkin terjadi hanya 12 jam setiap hari. Kalau kita dapat secara otomatis menaikkan atau menurunkan instant server pembayaran hanya pada jam-jam sibuk selama minggu pertama, kita bahkan bisa mengurangi lebih banyak lagi biaya tanpa mengorbankan kualitas. Implementasi microservice bukan hanya tentang server atau cara menulis software. Proses kerjanya juga berubah. Dalam aplikasi monolid, perubahan itu sulit dalam hal koordinasi. Misalnya, kalau tim mengubah kode pada modul asuransi, perubahan tersebut perlu dikoordinasikan dengan tim lain untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. Misalnya, ketika tim peminjaman ternyata juga menulis perubahan kode yang memerlukan perhitungan asuransi. Basis kode untuk kedua tim ini sama. Oleh karena itu, kedua tim perlu menyelaraskan perubahan mereka satu sama lain. Banyak tim berarti banyak koordinasi dan penyelarasan yang diperlukan untuk setiap perubahan software. Untuk menghindari kerusakan aplikasi, pembaruan aplikasi semacam itu mungkin dirilus dalam siklus yang panjang. Misalnya, semua perubahan perlu dikonsolidasikan dan rilis hanya dapat dilakukan bulan sekali. Dalam microservice, setiap tim memiliki kode mereka sendiri. Layanan atau service saling berinteraksi menggunakan spesifikasi API yang disepakati. Tapi, logika bisnis internal untuk API dikelola oleh masing-masing tim dan independen terhadap tim lain. Jadi, kalau tim asuransi mengubah sesuatu dan mereka mengubah di microservice asuransinya, maka tim-tim lain yang memakai service asuransi selama spesifikasi API-nya sama, yang berarti struktur input dan output API-nya tidak berubah secara signifikan, tim lain ini tidak perlu mengubah kode. Untuk contoh sederhana, misalkan, tim asuransi punya API X yang logikanya hanya perhitungan sederhana. Ini punya endpoint atau URL API, input, dan struktur output tertentu. Tim pinjaman sudah memakai API asuransi ini berdasarkan spesifikasi yang disepakati. Ternyata, perhitungan internal di asuransi perlu diubah karena ada perubahan peraturan pemerintah. Dalam microservice, tim asuransi dapat mengimplementasikan perubahan logika dan menerapkan service asuransi yang baru. Selama URL API, input, dan struktur output tidak berubah, maka tim pinjaman tidak perlu mengubah kode mereka. Artinya, koordinasi yang diperlukan lebih sedikit karena masing-masing tim saling independen. Tentu saja bukan berarti tim asuransi kemudian merilis perubahan tanpa ada komunikasi sama sekali. Dari perspektif bisnis atau fungsional, komunikasi semacam itu masih mungkin terjadi. Tapi dalam hal koordinasi teknis, seperti konsolidasi perubahan source code, proses teknis tersebut bisa dikurangi atau bahkan hilang. Konsekuensinya, setiap tim dapat mengubah dan menerapkan aplikasi mereka sendiri atau selayanan hampir independen satu sama lain. Artinya, perubahan aplikasi dapat terjadi kapan saja, tidak hanya pada waktu yang telah disepakati. Ini bagus buat bisnis, karena kebutuhan dapat diimplementasikan lebih cepat. Selain itu, bukannya memakai satu aplikasi ke dalam satu server, sekarang tim yang mengurusi operasional perlu menangani banyak server atau banyak aplikasi.